Intro Shalom, selamat pagi, selamat bertemu di dalam Division Foundation yang sungguh memberkati kita pada pagi yang indah ini Sebelum kita meninggal firman Tuhan yang berkati kita pada pagi yang indah ini, mari kita berdoa Bapak kami di syurga, Tuhan pada saat ini engkau memberkati setiap kami, baikpun anakmu yang mendengar pada saat ini Biarlah kuasa firman dan kuasa roh kudus bekerja, berkarya dalam hidup mereka, membawa kebaikan yang luar biasa Terima kasih dalam nama Yesus, Amen Nah, berkat kita pada pagi yang indah ini saudara adalah temanya berkat takut akan Tuhan Takut akan Tuhan berarti Anda mempunyai kasih, hormat kepada Tuhan Sehingga Anda berkata tanpa penyertaan Tuhan, hidup kita tidak bermakna Nah, ada dua hal saudara Takut akan Tuhan, kita akan mengalami namanya berkat Nah, takut akan keadaan yang kita alami hari ini namanya COVID-19 itu tidak akan menghasilkan berkat Nah, kabar baik untuk kita pagi yang indah ini Di saat kita takut akan Tuhan, kita akan mengalami namanya berkat Nah, berkat yang pertama, takut akan Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 14.26 Dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar Bahkan ada pelindungan bagi anak-anaknya Nah, berkat takut akan Tuhan yang pertama Allah memberikan tempat pelindungan dan menyingkirkan ketakutan Anda Sehingga Anda mengalami ketentraman yang besar Inilah berkat takut akan Tuhan yang pertama Akan terjadi dalam hidupmu Sehingga kita akan mengalami pelindungan ketentraman yang besar daripada Tuhan Yang kedua, berkat takut akan Tuhan Di dalam Mazmur 112, ayat 1 hingga 3 Haleluya Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan Yang sangat suka kepada segala perintahnya Anak cucunya akan berkasa di bumi Angkatan orang benar akan diberkati Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya Kebajikannya tetap untuk selamanya Inilah berkat takut akan Tuhan Yang membuat hidup kita ini Sentiasa mengutamakan takut akan Tuhan Nah, berkat yang kedua Tuhan memberkati Anda dan anak-anak Anda Dengan cara Tuhan yang luar biasa Harta dan kekayaan ada di rumahnya Kebajikannya tetap untuk selamanya Terjadi di dalam hidup Anda Yang membuat hidupmu takut akan Tuhan Berkat yang ketiga takut akan Tuhan Saudara Terdapat di dalam Mazmur 34, ayat 8 Malaikat Tuhan berkema Di sekeliling orang-orang yang takut akan dia Lalu meluputkan mereka Nah, kabar baik hari ini Berkat takut akan Tuhan untuk anak-anaknya Tuhan akan memutus malaikatnya Untuk membebaskan Anda Dari setiap masalah persoalan hidup Anda Allah sendiri berkata Saudara Inilah berkat Orang yang takut akan Tuhan Pelayanan malaikat akan diutus menyertai engkau Berjalan bersama setiap langkah engkau Supaya kita dibebas dihindari Dari setiap masalah Baik pergumulan persoalan hidup kita Baik pun hari ini Namanya virus COVID-19 yang tidak terlihat Ini berkatnya Berkat yang keempat Takut akan Tuhan Terdapat di dalam Amsal 20, ayat 27 Takut akan Tuhan Memperpanjangkan umur Tetapi tahun-tahun orang fasik Diperpendekkan Tuhan menjaga Menjamin hidup kita Supaya Umur kita tidak diperpendekkan Saudara Nah, hari ini Ini adalah kabar baiknya Bahwa Tuhan menjaga hidup kita Baik pun umur kita Saudara Seperti Raja Ezekiah Yang disali berseru memohon Di perpanjangan umurnya Tuhan memberi 15 tahun Yang ekstra Untuk dia hidup memerintah Kerajaan semasa itu Itulah kabar baik Bagi kita Yang takut akan Tuhan Yang terakhir saudara Berkat takut akan Tuhan Di dalam Mazmur 145, ayat 19 Ia melakukan kehendak Orang-orang yang takut akan dia Mendengarkan teriak mereka Minta tolong Dan menyelamatkan mereka Wow Inilah berkat takut akan Allah Tuhan Tuhan memberikan saudara Dan melakukan setiap keinginan hati Anda Maksudnya Apapun keinginan hati Anda Yang Anda sudah Serahkan melalui doa Pasti Tuhan mengabulkan Sebelum Anda menyatakan Yang keinginan hati Anda Bahwa Allah sudah tahu Apa yang Anda inginkan Firman Tuhan berkata Tuhan akan memberi Dan melakukan setiap keinginan Anda Membuktikan kasih Allah itu Bagi orang yang takut akan Dia saudara Nah letakkan hidup kita hari ini Saudara Untuk takut akan Tuhan Kasih dan hormat Tuhan Dan Tanpa penyertaan Tuhan Kita Tidak akan dapat hidup Nah itulah berkat Tuhan Untuk kita pagi yang indah ini Mulai takut akan Tuhan Dan hindari takut akan keadaan dunia hari ini Takut akan keadaan dunia itu Tidak ada berkat Tapi kabar baik hari ini Takut akan Tuhan Ada berkat Berkat Yang menyatai engkau Yang membawa satu Kemenangan Satu kehidupan Satu jaminan yang luar biasa Akan terjadi dalam hidupmu Mari kita berdoa ya Sama-sama berdoa Bapak kami di syurga Kami berdoa Melepaskan berkat Firman Takut akan Tuhan Bagi setiap yang mendengar Pada saat ini Bagi Negara Malaysia Bagi negara USA Indonesia Tuhan Baik pun Taiwan Tuhan Yesus Dimanapun mereka berada Tuhan memberkati mereka Dengan luar biasa Tuhan Melepaskan kuasa Firman Dan kuasa rukus Ini terjadi dalam hidup mereka Digenapi Di dalam Di atas nama Tuhan Yesus Dimeterai Dan terjadi Mari sama kita katakan Amen Shalom Tuhan Yesus Memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.